Hai guys, jumpa lagi nih dengan channel kebanggaan kalian semua tono Ashley Lasubuma. Jangan pernah bosan ya guys? Oh ya, pernahkah kalian melihat atau mencicipi buah enau? Jika diantara kalian penasaran, maka disini Mimin akan jelaskan tentang buah enau. Guys, yuk kita bersama-sama pelajari ciri-ciri dari pohon buah enau. Secara rinci diantaranya adalah pohon enau tidak berduri dan tidak pula bercabang, sementara ketinggian pohon buah enau ini bisa mencapai ukuran 25 meter ya guys. Selain tinggi, bentuk lingkaran pohonnya berdiamater 0,5 meter, panjang daunnya kisaran mencapai 1,5 meter, helai daun 1,45 meter, dan lebar daun berukuran 7 cm, sementara di bawah ujung daun terdapat lili. Oh ya guys, buah enau ini modalnya berumah 1, bunga jantannya terpisah dengan bunga betina dengan tongkol yang berbeda ya guys. Dan perlu kalian ketahui, jika panjang tongkol dari buah enau ini dapat mencapai 2,5 meter loh guys. Berbeda dari buah lainnya, buah enau bentuknya bulat seperti peluru yang berdiameter 4 cm, beruas 3 dan berbiji 3, tersusun dalam untaian seperti rantai ya guys. Setiap tandan buah enau terdiri dari 10 tangkai bahkan lebih, dan setiap tangkainya terdapat 50 butir buah enau bahkan lebih. Guys, buah enau ini tidak boleh dimakan langsung ya, karena sangat gatal, jati jangan coba-coba. Namun, jika ingin memakan buah enau wajib diolah terlebih dahulu dengan cara direbus terlebih dahulu, kemudian isinya dipisahkan. Setelah mengalami proses perebusan dan pendinginan barulah buah enau dapat dikonsumsi sebagai kolang kaling, campuran es, manisan ataupun sebagai kolak ya guys. Oh iya guys, selain buahnya, masih banyak lagi yang dapat dimanfaatkan dari pohon enau ini. Pohon buah enau sangat terkenal sebagai penghasil untuk industri kerajinan yang bernilai ekonomis. Akar dari buah pohon enau bisa dijadikan obat tradisional, dan batangnya bisa dibuat peralatan atau bahkan menjadi tepung. Sementara ijuk pohon enau sangat bermanfaat untuk bangunan dan bahan atap. Selain buah, pohon atau ijuknya, pohon enau juga daunnya kaya manfaat ya guys, yakni sebagai bahan pembungkus makanan dan juga rokok. Sementara hasil dari pengolahan dari pohon enai ini dapat menghasilkan air nira ya guys, jika diolah maka air nira ini bisa dijadikan gula yang kaya akan manfaat. Untuk pengolahan atau pemanenan air nira sendiri, secara umum pengambilannya dilakukan dua kali dalam sehari, yakni antara pagi dan sore hari. Sebelum diolah menjadi gula, terlebih dahulu air nira direbus dan dicetak dalam pemrosesannya. Selain diolah menjadi gula, tidak sedikit pula masyarakat mengolah air nira dari pohon buah enau ini menjadi minuman tua melalui proses permantasi lho guys. Hayo, apa di sini ada di antara kalian suka minum air tua? Jangan kebanyakan ya guys, antara mabuk. Hihihi, berbicara panjang soal pohon buah enau. Kalian sudah tahu belum nih jika pohon buah enau ini dapat tumbuh di ketinggian 0-400 meter lho guys, dan akan tumbuh baik di pegunungan, lembah-lembah, atau aliran sungai. Sedikit info buat kalian jika pohon buah enau masih tergolong dengan pohon pinang-pinangan ya guys. Dan pohon buah enau ini sendiri memiliki nama letin arenga pinata. Oh iya, siapa di sini di antara kalian yang sangat suka konsumsi buah dari pohon enau ini saat menjadi kolang kaling atau kolak pada saat momen bulan ramadhan? Coba komentar ya mimin tunggu. Oh iya, mimin mau tahu juga nih pengalaman kalian waktu sekolah dasar diberi tugas oleh guru untuk membuat kerajinan sapu lidi dari bahan iju pohon enau. Wah, ternyata kaya sekali manfaat dari pohon buah enau ini ya guys. Mimin bangga memiliki tanaman buah enau ini deh. Hihihi, ngomong-ngomong buah enau. Mimin jati penasaran nih. Jangan-jangan di antara kalian ada yang belum paham bagaimana bentuk dari pohon buah enau ini? Kalau benar ada yang belum paham maka sungguh terlalu. Hihihi, tak terasa sudah lumayan panjang nih kita bahas tentang buah enau. Mimin sangat berharap ini ada sedikit manfaat bagi kalian, terhusus bagi yang baru saja tahu tentang buah enau. Di tempat kalian nama lain dari buah enau apa nih guys? Komen ya, kalau gitu mimin pamit dulu. Salam cinta dan rindu buat kalian. Love you and bye-bye.